Hey guys, it's me Naya. Kali ini aku bikin sesuai judulnya, aku bikin video makeup tutorial pake produk-produk lokal yang terbaru. Tapi aku mau ngasih tau dulu sebelumnya, ini semua yang aku pake produknya bukan semua produk yang terbaru lokal gitu. Ada juga produk yang emang favorit aku, jadi aku pake itu terus. So, kalo kalian penasaran gimana aku dapetin look kayak gini, keep on watching. Guys, pertama kita pake concealer dulu. Aku punya Maybelline Superstay Full Coverage Coverage Complete, itu yang Superstay. Jadi kalo kalian tau foundation Maybelline yang Superstay, nah ini concealer-nya. Aku pake shade yang 30. 30 honey, kita buka aja. Ini aku belum pernah coba sama sekali, jadi aku pengen tuh nyoba bareng-bareng kalian, sekalian first impression sama reviewnya. Oke, ini dia. Dia packaging-nya tuh kayak gini. Jadi ada aplikator-nya gitu. Walaupun aku setelah ini pake cushion, aku pengen coba aja si concealer ini, kalau baru punya. Kayaknya si concealer ini udah agak lama ya di Indonesia, udah ada sebulan. Eh, di Indonesia tuh udah ada bisa dibeli, aku nggak tau sih. Pokoknya ini aku baru beli aja. Kayaknya aku pake taruh di antara aku. Warnanya kayaknya kegelapan ya di aku. Kita samarkan jerawat-jerawat yang ada. Ini udah ada baunya gitu sih. Ini udah ada baunya gitu sih. Kita blend dulu. Pake sponge. Dia bilang ada full coverage. Oke, kayaknya mau liat ya. Ini pake tangan-tang aku langsung ketutup. Dan warnanya bagus, masih masuk di kuit aku. Kopinya ke belakang. Dia gampang, tidur banget. Oke, jawabnya aku masih liat. Ini lumayan coverage ya. Untuk bawah mata aku udah ketutup. Warna gelat di bawah mata aku. Oke, super. Next, kita bakal pake cushion. Aku pake cushion dari Something. Ini yang shade Choco. Eh, Choco. Coco maksudnya, sorry. Nah, ini tuh aku udah bikin reviewnya. Jadi buat kalian yang belum nonton reviewnya, cek di video pertama aku. Ini aku suka banget sih, gila. Dia tuh mesh cushion gitu. Oke, kalo mau tereview lengkapnya nonton aja gitu. Aku langsung tap-tap aja. Aku pake si... Sponja langsung. Aku suka sih, dia kayak ada... There. We can flawless gitu. di tep-tep saja dia tuh ada tiga shade kalian bisa pilih sesuai warna tapi dia katanya mau ngeluarin warna baru sih katanya dan ini tuh medium to full menurut aku dia medium tapi bisa di build gitu jadi full aku pakein lagi jangan lupa di leher juga dia hasilnya gak terlalu matte tapi gak terlalu dewy juga jadi kayak natural gitu aku pakein sponge langsung aku suka jadi kayak ada, apa ya? bikin fouls gitu di tep-tep saja dia tuh ada tiga shade kalian bisa pilih sesuai warna tapi dia katanya mau ngeluarin warna baru sih katanya dan ini tuh medium to full menurut aku dia medium tapi bisa di build gitu jadi full ini aku pakein lagi dia mau pakein lagi dia mau pakein lagi oke dia hasilnya gak terlalu matte tapi gak terlalu dewy juga jadi kayak natural gitu next aku bakal pake cushion blush dari SK ini aku suka banget ini termasuk baru sih soalnya kayak apa namanya? pokoknya masih baru aja nah ini aku punya shade yang Positano ini warnanya tuh kayak apa ya? merah ke pink gitu sih tapi lebih ke merah kalo aku liat ya ini aku swatch aja di tangan aku tuh dan dia tuh natural banget dan tahan lama aku udah pernah pake ini beberapa kali dia tahan lama gitu terus natural banget kalo di pake tapi aku pakenya pelan-pelan ya soalnya dia gak keluarnya banyak gitu tuh ini buat satunya jangan khawatir kalo misalnya kemerahan nanti kita bisa aku pake bedak aku pake di hidung juga sebelah sini kayak aku terang kebanyakan ya kalo tadi aku cuma pake satu pencetan dia langsung sebanyak ini nah nanti kalo misalnya ini masih keliatan kalo aku udah pake bedak, bronzer dan segala macem kalo masih keliatan aku gak akan pake powder lagi jadi cukup pake ini aja kalo misalnya belum keliatan aku bakal doublein sama blush on luar yang powder next aku bakal pake bedak dari DLP yang face powder shadenya yang medium beige aku pake pizza puff aja dari Hara ini aku suka banget si pizza puff aja bener-bener lembut banget kita bakal baking dulu terus 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 Ini dari Luxe Crime, yang terbaru, produk terbaru mereka. Ini tuh namanya Slim Triangle Precision Brow Pencil. Ini aku belum pernah coba. Aku beli yang shadenya yang Pencil Brown. Ini katanya bagus sih. Jadi aku penasaran banget sebagus apakah si Luxe Crime Pencil alis ini. Dan mohon maaf, ini alis aku agak berantakan karena aku belum trading. Jadi ya gitu. Kita sikat dulu ya alisnya. Kita ke atas. Terus, wuh, si spoolie juga enak sih. Tuh liat deh, dia kecil banget, langsing banget. Oke, aku langsung mulai aja. Dia betulnya segitiga kecil gitu nih. Nggak mau terlalu banyak, takutnya patah. Sumpah dia tuh slim banget. Jadi dia agak takut pakenya. Oke, aku kayaknya agak keluarin dikit lagi deh. Aku biasanya frame dulu kiri-kanan. Jadi kayak bawahnya dulu gitu. Oke, ini gampang sih nge-blend, nge-apanya, pakenya. Nah, sepertinya harus dikeluarin agak banyak deh. soalnya kalau terlalu ini sakit gitu, kena ini. Oh, emang dia berharus panjang. Maafin aku kalau misalnya kiri-kanan aku nggak sama, karena emang alis kiri sama kanan itu kan memang tidak serupa gitu ya. Oke, aku suka sih teksturnya enak banget, lembut banget. Ini dulu. Nice, not bad. Dan dia kayaknya lumayan koko sih. Dipakai agak ditekan gitu juga, it's okay. Aku blend depannya. Coba kita bikin fake strokes gitu ya. Bulu, apa namanya, bulu alis paus. Let's try. Okay. Dia gampang banget sih kalau kalian mau bikin fake strokes gitu. Ini kalau udah di-trading ya, alis aku pasti enak banget sih pake ini. Tapi niatnya juga udah enak banget. Aku suka sih, dia lembut banget. Kayaknya dia bakal jadi produk alis favorit aku, terbaru sepertinya. Tadi aku lupa nge-swatch si pensil alisnya di tangan aku. Bentar ya. Tuh. Dia kokoh banget sih. Kokoh tapi lembut si ininya, pensil alisnya tuh. Keluaranya cakep banget. Aku suka. Coklatnya pas, gak terlalu tua dan gak terlalu muda juga. Gak terlalu ashy gitu. Kok sih? Nice. Berikutnya aku mau pake eyeshadow. Tapi kali ini eyeshadow-nya aku mau pake dari Gobang Blush. Jadi mereka baru ngeluarin blush, powder gitu. Matte tapi agak shimmer. Nah kalau kalian belum nonton reviewnya ini, ini ada di sebelum video ini, kalau gak salah. Si review blush Gobang ini. Terus aku bakal pake si... Karena dia ada shimmer-nya, si blush on ini. Aku bakal jadiin eyeshadow. Kita coba aja ya. Oke ini warnanya kayak gini. Cantik banget warnanya ada shimmer-nya gitu. Ini kalau di swatch. Dia lumayan pigmented. Oke kita langsung pake. Jadi... Kayak apa namanya? Eyeshadow. Lumayan pigmented sih. Tapi lumayan powdery ya. Tuh dia kemana-mana gitu. Si... Lihat deh. Ada di sini kan. Tuh. Diketar apa ini. Makanya aku pake baking. Biar... Menghindari adanya follow-up gitu. Si... Lihat deh. Dia gak terlalu keluar ya warnanya kalau jadi eyeshadow. Kenapa aku gak pake ini buat jadi blush? Karena si cream blush aku kan warna merah ke pink gitu. Pink ke merah gitu. Jadi ini kan warna mango orange. Jadi... Gak cocok. Ini keliatan gak sih? Aku pake di bawah juga. Oke... Dia masuk ke dalam mataku. Oke... Jadi kalau ini kayaknya kurang nampel ya. Jadi rencananya kalau ini kurang nampel sih eyeshadow-nya. Ini aku udah pake berkali-kali. Warnanya masih gitu-gitu aja. Aku bakal pake Eyes Liquid Eyeshadow dari... Brown-brown yang ini. Warnanya tuh golden rose. Ini bagus sih. Gak terlalu ape ya. Gak ngejering banget tapi natural gitu. Buat. Warna mirip sama yang tadi si eyeshadow-nya. Tuh. Beda banget ya kalau misalnya gak pake ini. Gak tapet pake jari. Tuh, kayaknya kurang ke atas yang sebelah-sebut Oke, habis itu kita pakai eyeliner Aku pakai eyeliner dari Pinkberry Ini tuh yang ada di review Eh, di review di tutorial One Brand Makeup tutorial aku Kalau kalian mau tahu gimana reviewnya, nonton juga di video sebelum-sebelum ini Ini aku suka sih, karena gampang dipakai buat pemula gitu Aku nggak bakal pakai wing Bikin wing nggak ya? Oh 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 Tuh Oh 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 I'll zoom Biar kalian bisa liat eye looknya gimana Ini sekarang aku pake mascara dari Maybelline Temptation Aku belum ada beli produk baru dari produk lokal gitu Mascara Ada sih mascara dari All Over Reaction Cuma aku udah liat beberapa reviewnya Itu tuh kurang cetar gitu Jadi dia lebih ke natural Sementara aku tuh pengen banget pake mascara tuh yang langsung all out gitu Jadi aku tidak mau belinya Mohon maaf ya kalo berisik Soalnya mamaku lagi di adekamu gitu Jadi suara sama begini Ini aku mau sapu-sapu dulu si backingan aku Habis itu kita bakal pake bronzer Let the blush onnya masih keliatan Luar biasa Aku bakal pake bronzer dari Gobang juga Ini produk terbaru Ini ada di video aku juga kalo kalian mau tau gimana review Dan semuanya Ini aku suka banget sih bronzernya Aku pake shade cocoa by the way Kayak gini Ini warnanya Dia natural banget sih Aku suka Aku lebih suka pake bronzer daripada contour Anaknya gitu Karena kalo contour tuh kayak Apa ya Terlalu heboh banget gitu Jadi aku lebih ke bronzer Dan semuanya Aku suka Jadi aku mau nge-contour hidung aku pake sea stick contour dari Mineral Botanica, pake shade Caramel. Kenapa aku pake ini setelah dipowder, karena aku kurang apa ya, lebih suka aja gitu pake yang cream contour gitu di atas. Maksudnya di atas powder, di atas foundation. Eh di atas bedak sih ya lebih tepat. Gak apa-apa sih, it's okay aja. Tuh. Tuh. Terus aku pake. Uh, bentar. Aku bakal pake sponge yang kecil buat di ngeblendnya pake ini. By the way ini bukan produk terbaru ya. Ini produk favorit aku jadi aku pake terus. Nah aku ngerasa blush aku kayak kurang nampol, aku bakal pake blush on dari Pinkberry. Ini juga salah satu favorit aku. Aku pake shade yang sweet pink. Aku langsung kecil rata. Oke. Yang terakhir aku pake highlighter dari Maybelline Master Chrome, ini bukan produk terbaru. tapi, ini adalah favorit aku. Aku pake brush yang kayak gini. Aku pake aja. Aku taruh di sini. Aku taruh di sini. Aku taruh di sini. Aku taruh juga di balik artis Oke untuk produk bibirnya Aku pake produk terbaru dari Wardah Yang shade terbarunya Apa sih itu namanya lip cream yang shade terbaru Kalau gak salah namanya tuh Velvet Matte Lip Mousse Ini yang shade Earthy Collection Aku punya dua warna favorit aku Aku gak punya semuanya Karena aku cuma suka dua warna dari serisnya yang itu Nih Aku punya yang nomor 12 sama yang 13 Kita swatch dulu aja ya Pertama ini shade nomor 12 Cheek Terakota Terus swatch di tangan aja Karena aku masih belum tau pake apa Kayaknya bakal pake dua-duanya sih Disini aja dia Wardah cantik banget ya Dan teksturnya juga seenak ya itu Aku favorit banget sih Kalau untuk teksturnya Wardah Lip Mousse ini Ini yang nomor 12 Ini nomor 13 Sweet Cinnamon Ini juga cakup banget Kayaknya aku bakal mixin juga ini Ini yang 13 Ini yang 13 Ini yang 12 12 Ini yang 13 Oke aku bakal pake lip liner dulu terlebih dahulu Karena aku orangnya suka pake lip liner Karena membentuk Apa kayak contour bibir gitu tuh bikin bibir keliat terlebih besar Aku pake City Color Ini bukan produk terbaru juga Yang shadenya Wine Oke Terus kita langsung coba aja Aku pake yang nomor 13 dulu ya Berarti di tengah-tengah aku pake nomor 12 Karena ini Lebih Wow Cokok Ini mirip ku kering banget Yang bawah Oke wariannya cantik banget ya Ini tuh mirip brown creator deh Cuma lebih orange kayaknya Lebih orange Oke ini aja gitu Oke biar gak pucet-pucet aman Bukan gak pucet sih Biar kita nyoba semuanya gitu Jadi aku pake ini di tengah-tengah Aku campur aja Pedikit aja Pake yang nomor 12 Cic terracotta Cic terracotta Jadi jatuh banget sih Untuk step terakhir Aku pake setting spray Dari Studio Tropic Dream Setter Yang Pollution Protection Makeup Setting Spray Yang warna ungu gini Pake aja Oke banjir banget Ini hasilnya Hasil makeup looknya Aku suka banget sih parah Kayak Glam Soft glam gitu Glam tapi gak terlalu yang glam banget gitu Gak terlalu bold Pokoknya soft glam Ini penampakannya Kalau dari war Ini lagi mendung Jadi gak terlalu keliatan banget Semoga keliatan ya Guys itu dia tadi Video tutorial aku Menggunakan produk makeup lokal Yang terbaru Walaupun gak semuanya terbaru Tapi hampir Berapa persen Baru semua Dan mohon maaf Kalau masih ada kekurangan Atau durasia terlalu panjang Oke semoga video ini Bisa menjadi referensi kalian Dan bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa subscribe Dan like channel ini Biar aku lebih semangat lagi Bikin video-video berikutnya Thank you so much for watching Bye bye Bikin video-video berikutnya